Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat Ya pertama-tama saya sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai pengacaranya Mas Atta, Halilintar Ya ingin dalam kesempatan ini mengucapkan selamat atas berlangsungnya Atas lancarnya acara prosesi lamaran kemarin melamar Mbak Aurel Adapun hal tersebut, acara tersebut tentunya karena menimbang mengingat masih ada suasana pandemi Juga tentunya tidak bisa semua orang diundang membahagiakan Berbagi kebahagiaan apa yang mereka rasakan Jadi kalau saya rasa memang baiknya tetap kita ikuti protokol kesehatan Dengan membatasi dan saya rasa karena memang ini masih di tingkat lamaran Tentunya hanya kedua belah pihak keluarga yang hadir Jadi kalau ditanya teman-teman belum atau pengacara ya memang belum kan begitu Kalau kemarin memang kan terbatas ya Terbatas dalam arti kata itu tadi saya katakan keluarga dekat, keluarga inti Tapi nanti pas nanti hari hanya udah ada undangan atau belum? Oh kita tunggu saja gitu Kalau saya kan bersifatnya tunggu Kalau diundang datang, kalau nggak diundang ya tetap datang juga gitu Kan saya udah tau dari awal bahwa bulan maret akan terjadi sesuatu antara Mas Atta Halilintar dengan Aurel Kan saya udah tau lah orang namanya kita berkomunikasi kan gitu Kalau bicara terkait tentang institusi yang berwenang Ya tentunya ya kita harus ikuti lah Tapi saya yakin bahwa tidak ada maksud dan niat atau tujuan Dari Mas Atta Halilintar, Mbak Aurel maupun tim I.O nya Untuk melakukan satu pelanggaran-pelanggaran Jadi kalau menurut kacamata saya ya mungkin memang ada hal-hal yang Tidak diketahui sehingga mendapatkan tegoran atau menjadi perhatian Ternyata cukup seru ya Yang saya senang juga pantunnya itu adalah ketika Apa namanya Mbak Aurel datang menuju ke tempat prosesi lamaran Dan apa istilahnya Wajangan-wajangannya itu sangat islami dan baik Dicontohkan memang Aurel ini bukan Siti Aisha Bukan Siti Hadijah Bukan istri Nabi yang lainnya Begitu juga Atta ini juga bukan seorang seperti kayak Nabi Yusuf Apa pokoknya saya bilang ini unik gitu ya Maksudnya dia di rangkaian peristiwanya itu unik dan bagus Mengedukasi lah Bagus Oh kalau saya rasa begini Ya namanya orang sedang berbahagia tentunya Saya rasa sah-sah aja kok kalau dia ingin berbagi Nah justru itu Justru saya bilang ini bagusnya baiknya positifnya adalah Tidak mengundang orang atau fans-fansnya Atta Halilintar yang jumlahnya jutaan Untuk hadir atau untuk mengerumuni acara Paling tidak walaupun tidak diundang untuk rame-rame datang Kenapa? Karena cukup tersalurkan Ya fans-fansnya besarnya Atta maupun Aurel itu cukup Ya dengan melihat di TV, di rumah Tidak kemana-mana Tidak perlu datang berbondong-bondong ke tempatnya Prosesi tersebut, lamaran Itu saya rasa hal yang positif Hal yang sangat baik gitu loh Jadi Alangkah disayangkan apabila ada pihak-pihak tertentu Yang mempermasalahkan persoalan ini Saya sangat sayangkan Uang udah jelas benar kok Ya artinya I.O. penyelenggara Atau maupun televisi-televisi swasta yang terkait Itu sudah benar menjalankan prokes Orang gak perlu berbondong-bondong Mau ngelihat fansnya namanya fans Makanya saya bilang Ini sangat positif, sangat bagus Dengan Dengan apa namanya Duduk di rumah Ya Fansnya Atta Fansnya Aurel Bisa menyaksikan prosesi Lamaran tersebut Gak perlu berkrumung di depan pagernya Atau bagaimana Gitu loh Ya Jadi Tolonglah Kita harus sama-sama dewasa Menyikapi satu peristiwa Jangan melihat Menilai ini ada peluang Pemberitaan langsung memainkan situasi Jangan Itu sangat tidak mengedukasi Saya rasa ini sudah tepat Dan saya yakin Ya Institusi yang berwenang juga Ketika Bisa mendengar penjelasannya Kenapa Ya kan Pasti juga akan Bijaksana dalam Mengambil satu keputusan Kalau saya rasa pelanggarannya dimana Justru adanya peristiwa ini Adanya liputan Apa Stasiun-stasiun TV live ini Itu menggambarkan Para stasiun televisi swasta ini Sangat menjaga protokol kesehatan Justru kita harus apresiasi juga Para stasiun televisi ini Dan penyelenggara Acara lamaran tersebut Jadi orang gak banyak-banyak berkrumung Rame-rame Gitu loh Ini sudah bagus Sudah tepat Kita doakan Supaya tidak ada masalah yang Berlanjut Atau yang bahasa Anak-anak muda Yang lebay lah istilahnya Ya Kalau saya secara orang hukum Yang kebetulan mematuhi protokol kesehatan Tentunya Mengapresiasi Acara lamaran tersebut Karena Betul-betul menjaga Ya Kalaupun misalnya bukan keluarga inti Keluarganya bisa nonton Di televisi di rumah Oh prosesinya seperti ini loh Secara langsung Live Real time Ya kan Begitu juga fansnya Ata Fansnya Aurel Jadi sudah baik Tepat Dan saya harapkan Saya doakan Ya Ata Aurel Tidak perlu menggunakan jasa hukum pengacara Karena ini bukan kasus Ya doanya buat Ata Halilintar Dan Aurel Hermansyah tentunya Ya Seperti yang sebelum-sebelumnya juga Saya sudah doakan Ya Kalian pasangan yang serasi Jadilah contoh Pasangan muda Untuk kaum milenial Ya Yang saling mensupport Satu sama lain Ya Buktikan bahwa pasangan muda itu Bisa langgeng sampai kakek nenek Seperti saya Ya